Yusuf Kala, seorang tokoh politik dan bisnis yang telah lama berada di panggung publik Indonesia, telah menjadi pusat perdebatan dan polemik selama karirnya. Dari kapasitasnya sebagai wakil presiden hingga bisnis dan intervensi politiknya, banyak yang menganggapnya sebagai figur kontroversial. Mari kita telah beberapa aspek polemik yang mengelilingi Yusuf Kala. Salah satu kritik utama terhadap Yusuf Kala adalah interaksi antara bisnis dan politiknya. Sebagai seorang pengusaha sukses, ada keraguan tentang sejauh mana kepentingan bisnisnya mempengaruhi keputusan politiknya. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa pengalaman bisnisnya memberinya perspektif yang berharga, tetapi ada kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat menciptakan konflik kepentingan. Yusuf Kala dikenal memiliki gaya komunikasi yang tegas dan kadang-kadang kontroversial. Meskipun hal ini dianggap sebagai kelebihan oleh beberapa pihak yang menghargai kejujuran dan keberanian dalam berbicara, namun bagi yang lain, gaya komunikasinya dianggap kurang mendukung untuk menciptakan suasana dialog dan kolaborasi yang konstruktif. Di sisi lain, Yusuf Kala juga diakui atas kemampuannya dalam mediasi dan penyelesaian konflik. Namun, ada kontroversi mengenai efektivitas dan transparansi dari mediasi yang dilakukannya. Beberapa pihak berpendapat bahwa mediasinya lebih bersifat politis dan strategis daripada berorientasi pada penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Sebagai ketua umum Partai Golkan dan tokoh sentral dalam dinamika partai politik Indonesia, Yusuf Kala seringkali menjadi sasaran kritik terkait kebijakan partainya. Ada yang menilai bahwa pendekatannya dalam politik pragmatis dan real politik tidak selalu sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Meskipun kritik dan kontroversi adalah bagian dari karir politik Yusuf Kala, tidak dapat disangkal bahwa kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan stabilitas politik Indonesia telah meninggalkan jejak yang signifikan. Namun, untuk memahami sepenuhnya perang dan dampaknya dalam sejarah politik Indonesia, penting bagi kita untuk mengakui dan mengevaluasi berbagai polemik yang mengelilinginya dengan kritis dan objektif.